Dikit dari saya. Ya, setengah menit. Ya, baik. Pak Menteri, terima kasih penjelasan terhadap arah kebijakan tentang penangkapan terukur ya, Pak Menteri. Tadi sudah dijelaskan. Saya sependapat tadi dengan teman-teman juga menjadi pertanyaan terhadap PP terbaru. Di samping mungkin tadi pemetaan ataupun cara memisahkannya seperti apa, mungkin yang ingin saya tanyakan, apakah menurut Pak Menteri PP 85 ini akan tetap dijalankan ataukah memang ada bentuk pengecualian? Karena kalau di PP yang lama hanya diberlakukan untuk jenis kapal 30 JT saja yang dipungut. Tapi saya melihat di PP yang terbaru 85 ini jenis 5 sampai 10 JT juga dikenakan tarif. Nah, ini mohon dikoreksi. Bahkan saya sih mendorong agar ada pengecualian. Mohon dijelaskan, kalau nggak salah Pak Jenny ya. Nah, mungkin yang terakhir juga, apabila memang ini belum diberlakukan, berarti kan ada rencana untuk permen-permen yang akan dikeluarkan. Ada dua permen rencananya dalam PP 85 tersebut, dua permen yang akan dikeluarkan. Mohon itu juga untuk dievaluasi terhadap HPI. Karena jenis ikan mengalami peningkatan, tetapi jenis udang ini mengalami penurunan harga di angka seribu rupiah. Ini mohon penjelasan, Pak Menteri. Terima kasih.